DONGENG BAHASA INDONESIA Empat Orang Murid Ini adalah cerita tentang empat orang murid, Saum, Fes, Jivan, dan Bud. Mereka hidup bersama di sebuah desa kecil. Mereka semua adalah murid dari seorang guru besar yang tinggal di dalam hutan. Guru besar adalah seorang yang sederhana namun terpelajar. Sang murid menghormati guru mereka. Setiap hari mereka akan selalu mendengarkan guru mereka. Anak-anakku, siapapun bisa menjadi hebat. Tapi kemampuan tidak dapat membawa kalian kemana-mana. Kalian harus bijak mempergunakannya. Som, Fes, dan Jivan belajar banyak kemampuan. Fes bisa menyembuhkan luka tanpa menyentuhnya. Som bisa memperbaiki pot yang rusak. Jivan bisa mengambil daun yang telah gugur dan mengembalikannya ke pohon. Tapi Bud adalah yang paling lambat dari semuanya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketiga temannya selalu mengejek Bud. Bud telah belajar kemampuan baru. Dia bisa bicara pada potongan pot yang rusak. Oh ya, tapi potongan pot yang rusak tidak belajar untuk memperbaiki diri. Itu pot yang malang. Tapi Bud tidak pernah mengeluh. Guru Ji, apa maksudnya dengan akal sehat? Itu mudah. Akal sehat adalah saat kita berpikir sebelum bertindak. Suatu hari, Salm, Fes, dan Jivan memutuskan untuk pergi dari desa. Desa ini terlalu kecil. Kita tidak akan menjadi yang terhebat jika kita menghabiskan sisa hidup kita di sini. Kita harus berkelana untuk lebih belajar. Aku setuju. Kita satukan semua kemampuan kita. Sekarang kita harus maju. Bagaimana dengan Bud? Haruskah kita bicara padanya? Oh, dia bodoh dan tidak berguna. Dia hanya akan menjadi beban untuk kita. Tidak, Fes. Kita lebih kuat dari dia. Ini tugas kita untuk menjaganya. Kita harus mengajak dia untuk bergabung. Mereka mengumpulkan semua pakaian dan makanan dan bersiap untuk perjalanan mereka. Ingatlah, anak-anak. Ria bijak selalu berpikir sebelum bertindak. Kami akan ingat, Guru Ji. 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 Sang murid melambaikan salam perpisahan pada guru mereka. Setelah berjalan setengah hari, mereka kelelahan dan ingin beristirahat. Mari kita makan siang di sini. Ria bijak selalu menyimpan tenaga untuk petualangan. Saat mereka akan duduk di atas batu, Bud melihat sesuatu terbaring di tanah. Oh, apa itu? Oh, Bud. Apa sekarang kau takut akan tumpukan tulang-tulang? Aku penasaran tulang siapa ini. Aku bisa jamin kalau ini adalah tulang-tulang singa. Dia mati karena kelaparan. Seekor singa? Iya. Lihatlah struktur tulang-tulang ini. Aku yakin ini adalah tulang singa. Oh, tunggu. Kenapa tidak aku coba kemampuanku padanya? Sesuatu yang baik untuk berlatih. Aku akan mengatur kembali tumpukan ini menjadi kerangka seekor singa. Apa? Sebelum mereka bisa berkata-kata, Saum mulai bergumam kata-kata. Tiba-tiba ada sinar terang di tumpukan tulang itu dan tersusun kembali menjadi kerangka seekor singa. Ketiga temannya sangat terkejut. Kalian lihat? Sudah kubilangkan. Kalian harus menjadi hebat seperti diriku. Kau pikir keahlianmu yang terhebat? Aku bisa mengembalikan daging singa ini. Dia akan punya bulu, kulit, kuku, dan gigi. Semuanya hanya dalam beberapa saat. Kuku, gigi, Ves, jangan! Tapi Ves tidak mau mendengarkan. Sekarang bergumam kata-kata. Tiba-tiba tulang itu mempunyai mata, kulit, bulu, kuku, dan lainnya. Dan sekarang menjadi singa mati yang utuh terbaring di tanah. Bukankah itu indah? Itu menakutkan. Kenapa kau lakukan itu? Karena hanya aku yang bisa. Dengan kemampuanku, aku bisa mengembalikan apapun. Singa itu kehilangan kulit dan badannya. Aku mengembalikannya. Bukankah ini kemampuan yang hebat? Kau pikir hanya kau yang bisa mengembalikan sesuatu? Apa kau tidak tahu kemampuan yang kupelajari? Aku bisa membuat singa yang mati hidup kembali. Apa? Ia, Bud. Lalu menurutmu siapa yang paling hebat? Dia tidak bisa memutuskan hanya karena ucapanmu, Jifan. Lakukan dan tunjukkan. Maka dia bisa memutuskan siapa yang terhebat. Aku tidak tahu tentang yang terhebat. Tapi aku tahu siapa yang terkuat. Sang singa. Jangan lakukan, Jifan. Tolong dengarkan aku. Semua temanku mencoba kemampuan mereka. Kau tidak ingin aku mencobanya juga? Kau sebut dirimu sebagai sahabat. Ternyata Fes benar. Harusnya kita tidak mengajakmu. Tapi Guru Ji bilang. Kau akan mengajari apa yang Guru Ji bilang? Kau yang tidak bisa apa-apa. Kau tidak percaya temanmu, ya kan? Kau benar, Jifan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana dia akan tahu pentingnya berlatih? Bud, hanya karena kau tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan, kau tidak mau kami menunjukkan kemampuan. Kau iri pada kami. Oh, aku mempunyai kemampuan yang akan menyelamatkan kita. Akal sehat adalah saat kita berpikir sebelum bertindak. Oh, jangan marah teman-temanku. Aku tidak akan menghentikan kalian. Tapi sebelum kalian mulai, biarkan aku memanjat pohon. Jika singa itu memakanku, bagaimana aku memberitahu siapa yang terhebat? Hahaha, kau pengecut, kau harus berani di segala kondisi. Aku tidak akan berbohong, teman-teman. Tapi aku tidak bisa melawan singa, dan aku akan melihat lebih baik di atas pohon. Aku bisa memutuskan dengan baik siapa yang terhebat. But dengan cepat memanjat ke pohon di dekatnya saat Jifan membacakan mantra. Setelah beberapa menit, cahaya terang muncul di atas singa yang mati itu. Singa itu membuka matanya. Ketiga murid itu melompat ke girangan. Mereka telah membuktikan kemampuan mereka. Tapi senyum mereka akan segera hilang. Singa itu bangun dan mengaum dengan marah. Oh, lari! Singa itu hidup! Selamatkan diri kalian! Tapi murid-murid itu terlalu ketakutan. Mereka tidak bisa bergerak. Singa yang lapar itu melompat ke arah mereka. Murid-murid malang itu tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri. Sang singa melahap ketiga murid itu satu persatu. Bud berada di pohon melihat semuanya. Setelah singa itu pergi, Bud turun dari pohon. Dia melihat hanya tulang belulang yang tersisa dari teman-temannya. Kalian semua hebat. Tapi jika kalian mendengarkan pesan terakhir dari Guru Ji, kalian tidak akan berakhir seperti ini. Ingatlah, anak-anak. Bijak adalah siapapun yang berpikir sebelum bertindak. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.